Pujian deras yang mengguyur kota Surabaya sejak siang tadi membuat hampir seluruh wilayah Surabaya tergenang banjir. Bahkan kawasan pusat kota pun terpantau banyak genangan, termasuk kawasan balai kota Surabaya, yaitu kantor bagian humas Pemkot Surabaya. Dinas PU, Bina Marga dan Pematusan bahkan halaman DPRKPCKTR, serta balai kota Surabaya Jalan Jimerto Caksaakung Suprapto. Hingga jalan pacar tergenang banjir hampir setengah meter. Kondisi banjir dan banyak genangan air ini pun turut menjadi perhatian Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji, yang menyayangkan kondisi Surabaya yang hampir tiap musim hujan menjadi langganan banjir. Padahal tiap tahun, Pemkot selalu menganggarkan untuk proyek Box Calvert. Bahkan tahun ini saja, pemerintah kota Surabaya menganggarkan 500 miliar untuk proyek Box Calvert APBD tahun 2017. Tidak tahu ini tanggung jawab daripada Dinas PU, dan besok kita akan panggil untuk bisa mempertanggungjawabkan, karena ini baru hujan yang sekali ini, ya tahu, sudah mengalami suatu banjir yang begitu cukup parah ya. Tidak tahu nanti kalau sudah beberapa hari hujan terus-menerus, bagaimana ini. Kita minta suatu petang jawab dan sejauh mana mereka di tugasi untuk bikin suatu brokakot, gorong-gorong, dan lainnya. Itu nanti yang besok kita akan pakai bahan untuk memanggil mereka. Anggota Komisi CDPRD Kota Surabaya, Muhammad Mahmud, juga menyayangkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan yang gagal menyelesaikan pembangunan gorong-gorong, box calvert, dan pelengsengan sungai di Surabaya, sehingga menyebabkan banjir. Banjir di mana-mana, bahwa mesti ada yang salah. Anggaran untuk banjir cukup tinggi, ya, untuk mengatasi banjir itu ratusan miliar, tetapi di kenyataannya banjir tidak segera turun, berarti ada yang keliru untuk penggunaan anggaran itu. Hal ini pun memancing pertanyaan atas kinerja pemerintah kota dalam memantau pengerjaan proyek box calvert yang kurang maksimal. Untuk itulah, Dewan akan memanggil pihak Dinas PU Bina Marga dan Pematusan guna menanyakan penyebab banjir dan lamanya pengerjaan gorong-gorong, pelengsengan, sungai, hingga box calvert. Sedangkan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, Erna Purnawati, ketika dihubungi melalui ponselnya tidak terhubung. Ada sekitar 40 titik yang masih tergenang air hujan, terutama kawasan Surabaya Barat, Utara, Timur, bahkan tengah kota pun juga tergenang banjir. Budi Prakoso, CTV